Intro Ketemu lagi dengan Pak Yud di Sahir Vlog CLP Nah disini kita akan bersama-sama untuk belajar bagaimana cara memfaktorkan Memfaktorkan bentuk kuadrat dengan monomial factor Monomial factor maksudnya Pak Yud bacakan dulu soalnya 2X kuadrat minus 10X plus 12 sama dengan 0 Ini adalah bentuk persamaan Persamaan biasa yang banyak dikenal oleh anak-anak dan juga oleh kita semua Sekarang dimaksudkan dengan ini adalah Kita mencari nilai X sedemikian rupa Supaya persamaan ini menjadi benar Artinya kalau X diganti dengan sebuah bilangan Maka 2X kuadrat minus 10X plus 12 itu akan sama dengan 0 Sebelum kita lanjut Barangkali Anda penasaran Tonton terus sampai habis Dan berikan komentar Kemudian di like serta subscribe Bagi yang baru bergabung dengan channel ini Ya kita mulai 2X kuadrat minus 10X plus 12 sama dengan 0 Disini ada faktor yang sama Maksudnya itu disini 2, 10, dan 12 itu ada sebuah bilangan Yang merupakan faktor bersama antara 2, 10, dan 12 Oleh karena itu kita melangkah sebagai berikut Kita akan melangkah sebagai Kita ketengahkan dulu ya Itu kita keluarkan 2 2 Kemudian yang ada di dalam kurung adalah ini X kuadrat Gitu ya X kuadrat min 10 nya dibagi 2 itu didapat 5 5X Kemudian 12 nya itu kita bagi dengan 2 Akan didapat 6 Nah ini yang sama dengan 0 Begitu Nah sekarang 2 sebuah bilangan Kemudian X kuadrat min 5X plus 6 itu juga sebuah bilangan Nah sekarang pertanyaannya adalah 2 kali berapa yang sama dengan 0 Tentu berapanya ini harus 0 Kenapa? Oleh karena kalau 0 itu kita kalikan dengan 2 Itu akan didapatkan 0 Nah oleh karena itu yang 0 itu adalah yang ini X kuadrat minus 5X plus 6 Ini yang sama dengan 0 Gitu Nah sekarang X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 Ini juga oleh karena ini sama dengan 0 Berarti kita sama saja dengan mencari Berapa nilai X nya ini Sehingga Kalau X nya ini diganti dengan nilai tadi Maka bentuk X kuadrat min 5X plus 6 Itu sama dengan 0 Nah oleh karena itu kita perhatikan ini sekarang X kuadrat min 5X plus 6 Itu kita faktorkan Kita faktorkan menjadi sebagai berikut Ya Sekarang Kita akan jadikan 2 kurung seperti ini Ya Nah Begitu Yang ini nanti akan sama dengan 0 Begitu Nah sekarang Ini X kuadrat tentunya disini adalah X Kemudian disini juga X Sekarang Berapa bilangan keduanya Bilangan keduanya adalah Bilangan yang hasil kalinya 6 Tetapi jumlahnya minus 5 Bilangan hasil kalinya 6 Dan jumlahnya minus 5 Itu adalah bilangan minus 2 dengan minus 3 Itu kan Minus 2 dengan minus 3 itu jumlahnya minus 5 Kemudian Kemudian kalau kita kalikan minus 2 kali minus 5 Itu akan positif 6 Jadi disini Akan kita dapatkan minus 3 Kemudian disini minus 2 Nah begitu Jadi Untuk pengisi ini adalah 2 bilangan Yang hasil kalinya 6 Tetapi jumlah bilangan ini Dengan bilangan ini Itu minus 5 Jadi Minus 3 Kali minus 2 Itu kan akan didapat 6 Begitu Kemudian Minus 3 Ditambah minus 2 Itu sama dengan minus 5 Jadi Memfaktorkan X kuadrat Minus 5X Plus 6 Menjadi X minus 3 Kali X minus 2 Itu benar Kemudian selanjutnya bagaimana Sekarang begini Ini juga 2 bilangan Bilangan yang pertama adalah X minus 3 Bilangan yang kedua Yang ada di dalam kurung yang kedua Itu X minus 2 Nah sekarang 2 buah bilangan Ini karena 1 bilangan Ini juga 1 bilangan 2 buah bilangan Hasil kalinya itu sama dengan 0 Itu kalau salah satunya 0 Atau 2-2 nya 0 Nah sekarang Karena kita tidak Karena kita harus mencari Maka kita Melangkah begini saja Kalau yang ini X minus 3 Yang 0 Kalau X minus 3 Yang 0 Maka didapat X nya berapa Bilangan berapa Yang kalau dikurangi 3 Itu sama dengan 0 Maka Ini akan didapat X nya itu Harus 3 Karena Kalau X nya ini Yang ini Diganti 3 Maka akan didapat 3 Dikurangi 3 Sama dengan 0 Nah Ini yang ini ya Yang X minus 3 Sekarang Kita geser Ya Sekarang Kalau Kalau tadi adalah X minus 3 Yang Yang 0 Sekarang kalau X minus 2 Yang 0 Kalau X minus 2 Ini Yang 0 Pertanyaannya seperti tadi Berapa Dikurangi 2 Yang 0 Maka akan didapat X nya itu Sama dengan 2 Jadi X minus 2 Sama dengan 0 Hanya kalau Wah ini ada apa ini Hanya kalau X nya sama dengan 2 Sehingga Kita akan dapatkan 2 buah Nilai X Yang pertama X nya Sama dengan 3 Kemudian yang Kedua X nya Sama dengan 2 Jadi Himpunan penyelesaiannya Untuk Persamaan ini Tadi Persamaan 2 X kuadrat Min 10 X Plus 12 Sama dengan 0 Adalah Bilangan 2 Dan Bilangan 3 Selain Bilangan ini Tidak ada Nilai lain Yang untuk Menggantikan nilai X Sehingga didapat 2 X kuadrat Min 10 X Plus 12 Sama dengan 0 Nah jadi kita ulang Bahwa langkahnya adalah Seperti tadi kita ulang 2 ini kita keluarkan dulu Sehingga disini menjadi X kuadrat Dikurangi 5 X Plus 6 Dari mana 5 10 dibagi 2 Kemudian 6 dari mana 12 dibagi 2 Kemudian 2 bilangan Hasil kalinya 0 Kalau Salah 1 atau 2 2 nya itu 0 Nah disini yang Yang 2 tentu Sudah bukan 0 lagi Yang 0 tentu Yang ini Sehingga kita tuliskan X kuadrat Minus 5 X Plus 6 Itu yang sama dengan 0 Artinya kita akan mencari Nilai X ini Sehingga kalau untuk Mengganti nilai ini Maka akan didapat 0 Nah sekarang Kita faktorkan ini X kuadrat Min 5 X Plus 6 Difaktorkan menjadi X minus 3 Kali X minus 2 Hasil kalinya Positif 6 Jumlahnya Minus 5 Sehingga Nah sekarang ini juga 2 bilangan 2 bilangan Hasil kalinya 0 Kalau salah satu Atau dua-duanya 0 Begitu Kalau X minus 3 Yang 0 Maka akan didapat X nya 3 Kalau X minus 2 Yang sama dengan 0 Maka Akan didapat X nya minus 2 Sehingga Himpunan penyelesaiannya Adalah 2 dan 3 Bilangan 2 dan 3 Begitu Terima kasih Atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Terima kasih Terima kasih Terima kasih